Halo, selamat datang teman-teman di channel 19x19TV. Saya dengan Yonis Andrew. Jadi kali ini saya ingin menjelaskan Joseki 4 part bagian Hoshi. Yang kemarin sudah saya upload. Jadi saya akan tunjukkan dulu Joseki-nya ya. Hitamnya Hoshi. Putih di sini. Hitam blok. Putih panjang. Hitam ke sini. Putih ke sini. Atau satu lagi, putih juga bisa ke sini. Jadi saya akan mencoba menjelaskannya secara singkat. Agar lebih mudah dimengerti. Tujuan putih jalan ke sini kan pertama-tama dia ingin menyerang area pojok sebelah sini. Jadi seandainya hitam tidak respon. Tentu saja bisa. Salah satu opsinya memang putih banyak. Ngepung seperti ini pun bisa gitu. Opsinya banyak kok. Nah, tapi salah satunya adalah ini gitu loh. Nah, misalkan kalau hitamnya ketepatan lagi, putih bisa ini gitu. Sekarang area pojoknya diambil putih gitu. Plus satu hitam ini jadi bahaya gitu kan. Oke, jadi biar itu tidak terjadi, hitam blok putih gitu. Biar dia tidak masuk. Gampangnya seperti itu. Ya, seperti ini bisa juga, tapi kurang memberikan banyak tekanan ke putih sini. Jadi ada sedikit perbedaannya gitu loh. Oke, jadi saya ulang aja. Hitam ke sini, putih ke sini, hitamnya ke sini gitu loh. Blok, blok putihnya gitu. Putihnya sekarang harus panjang. Kenapa? Gampangnya gini. Kalau putihnya tenuki ke tempat lain, hitam sekarang bisa nyerang satu putih ini. Gitu loh. Ini putih jadi sasaran sekarang. Bisa jadi sasaran hitam. Jalannya kemana kira-kira? Kalau hitam, sekarang yang hitam yang jalan. Kalau putihnya pindah ke tempat lain, cara nyerang yang X ini, ya hitam bisa jalan di sini. Gitu. Ya, tentu aja putih bisa kok lari gitu. Nasi bisa gitu. Tapi, misalkan kalau putihnya ke tempat lain lagi, hitam bisa ambil ini. Nah, ini sekarang putihnya mati. Gitu loh. Dan ini jadi wilayah hitam tentunya. Ya, tapi misalkan tadi yang saya bilang, putih bisa lari tentu aja, tapi tetap dikejar lagi sama hitam. Gitu. Lari lagi, dikejar lagi. Kurang menguntungkan posisi seperti ini. Gitu. Jadi biasanya, jangan memaksakan lari untuk keadaan yang emang sudah agak berat. Biasanya gitu. Bisa kita lepas. Kecuali memang, kalau itu menentukan menang dan kalah. Gitu. Mau gak mau, misalkan ini harus lari gitu. Ya, apa boleh buat? Lari gitu. Ya. Jadi, ini alasan kenapa putih harus panjang. Gitu loh. Ya, gampangnya gini. Kalau hitam yang jalan ke situ bahaya, ya putih maju. Gitu. Plus, ini memberikan tekanan pada dua hitam di sini. Gini. Ya, makanya hitam pun harus ngambil base, ngambil wilayah. Gitu. Memperkuat dua batu, plus dia dapat wilayah. Gitu. Ya. Oke, sekarang ada juga kok yang dia lompat sampai sini. Gitu. Kayak ini, yang ini dulu deh. Gitu. Oke. Nah, kenapa hitam harus jalan di sini? Ini sama aja. Gitu. Misalkan kalau hitamnya, Renuki pindah ke tempat lain. Sekarang, dua hitam ini bisa jadi sederang sama putih. Caranya lagi gimana? Ya, dikepung. Dari sini. Gitu loh. Nah, hitamnya harus bagaimana? Hitamnya ini. Next, putih harus gimana? Putih. Sekarang, kesempatan ini. Gitu ya. Hitam, jadi harus, kan kalau putih jalan ke salah satunya ini, udah bisa double atari ya. Kalau putih jalan ke sini. Kalau putih jalan ke D17 ini kan double atari. Hitamnya. Gitu ya. Jadi putihnya harus, hitamnya harus respon. Gitu. Tiger Mouth. Biasanya gitu. Oke. Nextnya putih kemana? Putihnya bisa lari ini nih. Maju. Gitu. Hitam, bisa maju lagi. Putih bisa lagi. Maju. Gitu. Ini hitam bisa maju lagi atau pindah ke tempat lain juga bisa. Misalnya kalau maju lagi ya, putih maju lagi sekali juga gak apa-apa. Gitu. Nanti putih bisa bagus di sini. Bisa coba membuat area tengah. Kira-kira begitu. Misalkan, di daerah sini apalagi misalkan ada putih. gitu loh. Ya. Kayak gini juga oke. Gitu. Misalkan daerah sini lah ya. Gak mesti bentuknya seperti ini persis. Gitu ya. Oke. Jadi. Kenapa misalkan, misalkan hitamnya. Kesini gitu. Kenapa gak? Hitamnya kenapa gak atari ini duluan gitu. Kenapa hitamnya gak coba atari ini dulu. Tandain X aja deh. Oke. Ya. Kita coba. Misalkan kalau hitam atari ini dulu. Putih mau nyabung bisa. Tapi putih bisa ini. Double atari. Gitu ya. Ya kemakan. Betul kemakan. Ya gak apa-apa. Terus putih tinggal maju. Gitu loh. Ini putih untung kok. Dapat corner. Plus hitam yang ini kan mati. Ini hitam mati. Dia kan mau lari gak bisa. Misalnya hitam mau lari. Ya putih kepung. Gak bisa apa-apa. Gitu loh. Jadi. Sampai sini ya sudah. Ini jadi wilayah putih. Karena hitam 2 mati. Gitu loh. Masih oke buat putih. Gitu loh. Bagus. Gitu loh. Jadi. Biasanya hitam pun gak mau seperti itu. Makanya. Hitamnya. Sorry. Putihnya begitu ini. Hitamnya. Tiger mode. Gitu. Baru putih. Maju. Gitu. Ya kalau. Hitam ke tempat lain. Ya putih bisa tutup gitu. Atau putih bisa ketepatkan juga. Gitu. Tindah ke tempat lain juga. Tempat yang beda. Gitu. Ini bisa dimanfaatin. Jadi tembok untuk memperkuat wilayah tengah. Gitu. Tapi bukan berarti ini gak bisa dijalankan. Tentu saja. Gitu. Profesional banyak yang seperti ini. Ini hanya yang konsekuensi. Seandainya. Hitam gak jalanin ini. Atau. Begitu putih maju. Hitam gak jalanin ini. Gitu. Tentu aja profesional banyak melakukan itu juga. Gitu. Peek juga profesional terus pindah ke tempat lain. Gitu. Ya gak masalah. Cuman konsekuensinya tetap aja ini. Gitu loh. Putih hitam kesini. Blok dari bawah. Putih sini. Hitam tiger mode. Putih panjang. Gitu loh. Ya ini panjang lagi. Biasanya. Bisa. Ini hitam bisa panjang lagi. Karena. Hitam next bisa sini juga. Gitu loh. Jadi biasanya kalau posisi seperti ini. Putih pun gak mau. Putih pun juga panjang sekali. Gitu. Ya ini opsi lainnya. Tentu saja ini opsi lainnya. Gitu ya. Nah. Kenapa misalkan. Putih kok ini dulu. Gitu. Gak putih panjang dulu. Ya. Hitam bisa ini. Sebetulnya. Gitu. Ya putih tentu aja. Ini kan gak enak kalau ditembus. Putih biasanya ini. Gitu loh. Nah sekarang hitamnya maju. Putih ini. Gitu. Putih hitam maju lagi. Putih ini. Putih ini. Gitu. Bedanya disitu. Bedanya disitu. Kalau putih ini dulu. Hitam ini. Putih ini. Hitam ini. Putih ini. Putih ini. Hitam ini. Putih ini. Ini. Buat putih ini lebih bagus. Gitu. Sedikit lebih bagus. Karena nextnya kan putih juga punya kesempatan untuk jalan kesini. Gitu loh. Atari gitu loh. Lumayan bisa. Buat nyerang hitam juga. Gitu. Bedanya disitu. Gitu. Sandainya misalkan. Kalau putihnya disini. Hitamnya disini. Tapi putihnya sekarang sini dulu. Dengan hitam jalan sini kan putih mesti jalan juga. Gitu. Hitamnya juga jadi oke. Sekarang seolah-olah seakan-akan. Putihnya ngikutin hitam terus gitu. Sekarang hitamnya ke tempat lain. Gitu. Ya tentu aja. Tadi juga sama sih. Dari sini pun. Kalau hitam tenuki. Putih kesini. Hitam sini. Putihnya sini. Ini kan hitam yang mesti jawab ini. Gitu loh. Kalau ini kebalik. Hitamnya seolah-olah yang. Mesti jawab putih gitu loh. Ya. Beda dengan yang tadi. Kalau yang tadi ini. Misalkan kalau putih ini hitam ke tempat lain. Putih ini. Hitam ini. Gitu ya. Terus. Putihnya ini dulu. Nah sekarang kan hitam bisa ambil inisiatif ini. Putih jadi harus jawab ini. Nah hitam maju. Putih. Biasanya sih gak akan pindah ke tempat lain dulu. Karena ya. Ini jadi enak buat hitam. Gitu jalan. Gitu. Jadi biasanya putih pun. Dia. Maju lagi. Gitu. Hitam juga maju lagi. Tetap aja ini kalau putih. Tempat lain ya bukan berarti gak bisa tentu aja. Cuman kalau putih ke tempat lain ya hitam masih bisa ini juga. Gitu loh. Tapi sekali lagi tergantung situasi keturunan di atas papan ya. Bukan berarti ini gak bagus gitu loh. Kan bisa aja tiba-tiba berubah dari joseki. Bisa aja. Tergantung dari situasi di atas papan sekali lagi. Gitu. Jadi gak mutlak ya. Gitu. Oke. Kita ulang josekinya. Oke. Jadi situasi seperti ini. Biasanya hitam ini. Atau. Ya hitam ini. Anci juga boleh. Nextnya putih harus kemana. Putih ambil base juga. Karena hitam disini udah kuat 3. 3 lawan 2. Ya inget. Situasi seperti ini. Jelas putih yang lama. Karena putih hanya punya 2 batu. Sedangkan hitam disini kuat 3. Dan hitam punya wilayah. Berarti di hitam disini sudah lebih aman. Gitu. Tapi sekali lagi. Tergantung situasi di atas papan. Karena banyak juga case yang profesional pun bisa pindah ke tempat yang berbeda. Gitu loh. Ya konsekuensinya tentu ada. Gitu. Ya hitam bisa ngepung putih. Gitu ya. Ntar dari sini. Ntar dari sini. Gitu. Kan sekarang putihnya juga gak enak kejepit. Gitu loh. Memang belum tentu mati. Cuman kan harus lari juga. Gitu loh. Gitu. Kalau gak lari. Misalkan putihnya ke tempat lain. Ya bisa dikepung sama hitam. Gitu ya. Gitu. Jadi tentu aja ada konsekuensinya. Ada plus minusnya. Gitu. Oke. Misalkan. Kok jaraknya sejauh itu. Gitu. Gak disini aja. Gitu ya. Disini oke. Ini lebih solid. Cuman wilayah yang didapat lebih sedikit. Gitu. Wilayah yang didapat lebih sedikit. Atau disini. Gitu. Jadi rugi. Gitu. Biasanya. Jalannya disini. Atau. Ya disini. Gitu. Jadi. Opsi putih. Biasanya di A atau B. Gitu. Ya. Ya. E atau D ada juga. Cuman. Paling banyak adalah. A. Ya. Atau. Jalan di B. Seperti ini. Gitu. Nah. Bedanya apa sih. Di A atau B. Bedanya gini. Biasanya kalau di B. Itu. Jadi punya kemungkinan. Untuk memperluas. Atau membuat. Moyo di tengah. Wilayah di tengah. Gitu ya. Nah. Kalau di A. Biasanya untuk memperkuat. Wilayah. Gitu. Daerah-daerah pinggir sini. Gitu. Jadi. Maksud saya yang. Kalau putih jalan di sini. Ini punya banyak keuntungan. Untuk. Atau potensi. Membuat wilayah di tengah. Gitu ya. Nah. Kalau di sini. Biasanya. Yang terjadi. Kalau. Sekitar sini. Misalkan ada. Hitam. Gitu loh. Ya. Hitamnya di sini. Di sini juga boleh. Gitu. Nah. Sekarang beda. Kalau. Posisinya. Saya set dulu. Di sini. Misalkan. Ada hitam. Ya. Di situ ada hitam. Kalau. Putihnya di sini. Area sini masih longgar. Gitu. Bisa. Hitam bisa melakukan sesuatu di sini. Hitam bisa masuk-masuk di sini. Ya. Bisa ngerusak. Gitu. Di sini juga bisa. Gitu. Banyak. 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 Aji. Gitu. Ini juga ada. Karena. Hitam bisa nyambung di sini. Bisa nyambung dari sini. Gitu loh. Jadi. Kalau misalkan putihnya blok di sini. Ya. Hitam bisa. Lari. Bisa juga. Gitu. Di sini pun masih ada temannya. Gitu. Ada. Ada something. Gitu. Gitu. Biasanya mungkin sih lari sih. Keluar sini. Ini ngebelah putih. Putihnya susah. Gitu. Ini kan ngebelah putihnya. Ini putihnya jadi susah. Tiga grup putih ini. Tiga batu putih ini. Dan satu ini. Itu susah semua kan. Jadinya. Jadi. Biasanya. Kalau. Situasinya. Di sini ada hitam. Sebenarnya kan ini seolah-olah. Putih agak kejepit nih. Di sini ada hitam. Saya tandain deh. Hitam di sini. Dan hitam di sini. Gitu. Putihnya tiga ini kan sebenarnya kejepit. Dari tiga batu. Ah sorry. Dari tiga batu hitam yang kuat di sini. Dan dua batu hitam yang kuat di sini. Gitu loh. Dan. Hitam punya potensi ngerusak putih di sini. Gitu ya. Jadi. Biasanya. Kalau. Situasi di sini. Misalkan ada hitam. Langkah terbaik putih. Yang biasa dijalankan adalah. Ambil di line ketiga. Gitu. Line ketiga maksudnya dari sini ya. Kita ngitungnya. Satu. Dua. Tiga. Gitu loh. Ya. Sekali lagi. Tentu aja. Harus lihat potensi. Tengah. Di atas papan. Gitu ya. Situasi papan yang seluruhan. Tapi. Biasanya ini. Karena sekarang hitam juga. Mau maju-maju lagi. Juga susah. Gitu ya. Atau misalkan di sini. Ya. Misalkan. Hitamnya apalagi misalkan posisinya di sini. Gitu loh. Ya. Kalau misalkan posisinya bahkan seperti ini. Kalau putihnya jalan ke B. Ini kenapa ada hitam ya. Ya. Kita delete dulu. Ya. Misalkan kalau putihnya jalan ke sini. Tetap ada. Ya. Biarkan. Atau kita ulang aja. Oke. 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 Lagi ya. Putih sini. Oke. Kita set dulu aja. Misalkan tadi hitam ada di sini ya. Hitam ada di sini. Hitam ada di sini. Terus sekarang yang jalan adalah putih. Oke. Misalkan hitam. Misalkan beginilah bentuknya. Putih jalan di sini ya. Hitam ke sini. Putih naik. Kalau hitam sini. Putih kalau ke sini gitu ya. Atau misalkan kalau yang tadi saya bilang. Hitamnya misalkan sampai ke sini pun gitu. Kita ulangin injo sikinya tadi. Putih maju hitam ke sini. Misalkan kalau putih ke sini. Ini kan hitam dengan gampang masuk. Ya. Putih mau gak mau blok gitu loh. Gitu. Makanya biasanya. Kalau ada hitam di daerah sini. Apalagi yang dekat ke putihnya ini di line ketiga. Biasanya putih pun line ketiga juga. Gitu loh. Biar lebih aman gitu. Ya. Ya. Gak mesti di sini pun. Misalkan di sini pun. Biasanya. Ya putih juga gak. Gak. Gak ngambil langsung risiko di line keempat gitu. Biasanya putih ini gitu loh. Tapi tetap. Sekali lagi harus lihat stasi ke depan. Gitu. Tentu aja kalian bisa jalanin ini. Kalau kalian ada strategi buat wilayah di tengah. Kan nextnya kalau suatu saat putih pun bisa tetap ambil jalan ke sini. Gitu loh. Ya. Taruh lah misalkan putih punya kesempatan jalan ke sini. Ini bisa juga. Gitu ya. Nah jadi pokoknya itu bedanya kalau putih jalan di A atau B gitu. Kalau A tentu aja punya potensi ke area tengah atau bikin wilayah di tengah. Kalau A itu kalian bisa lebih proteksi wilayah kalian gitu. Begitu. Hitam jalan sini ini lebih aman gitu. Kalau situasinya di sini ada hitam gitu. Kalau putih bagaimana? Oke. Kalau misalkan di sini ada putih ya. Di sini ada putih. Misalkan bentuknya seperti ini. Gitu ya. Kita pakai joseki yang sama seperti tadi. Hitamnya blok. Putihnya maju. Hitamnya kesini. Nah nextnya. Kalau apalagi yang di sini. Ini posisinya kan di line ketiga. Biasanya akan lebih bagus dibandingkan putih jalan di K17. Atau di line ketiga. Kalau posisi seperti ini lebih bagus adalah putih kesini. Kenapa? Di ego itu biasanya gini. Formasi tinggi, rendah, tinggi. Gitu. Rendah juga bisa. Biasanya berbeda. Ketinggian. Tinggi, rendah, tinggi, rendah. Itu yang bagus. Karena kuat. Kalau tinggi semua bawahnya kosong. Gitu loh. Ya. Ya maksudnya tinggi semua tuh. Misalkan. Ya ini yang kita ganti deh. Misalkan begini situasinya ya. Kita pakai joseki yang tadi lagi. Nah. Kalau seperti ini. Posisinya ini maksudnya. Tinggi semua tuh begini. Ya ini line keempat. Ini line keempat. Ini line keempat. Yang line ketiga cuma ini satu. Cuman. Biasanya ini nggak disukain. Sama yang profesional gitu. Profesional biasanya nggak begitu suka bentuk-bentuk kayak gini. Biasanya. Putih atau profesional kan buat formasi yang kira-kira seperti ini. Yang punya beda ketinggian. Biasanya lebih disukain. Karena lebih kuat. Kenapa area bawahnya terlindungi? Dari invasi hitam tentunya. Kalau hitam mau masuk ya akan susah. Gitu loh. Karena udah ada putih yang dibawah disini. Gitu loh. Kalau misalkan disini. Hitam masuk. Hitam punya akses kanan-kiri gitu loh. Maksudnya. Ini gampangnya ya. Ini saya bikin gampangnya. Kayak gitu. Ke kanan bisa, ke kiri bisa. Dilan ketiga gitu. Kan beda. Beda kalau misalkan disini. Ya. Misalkan kalau putihnya nutup sini putih. Aksesnya hitam hanya tinggal bisa keluar juga. Gitu loh. Ya apalagi kalau misalkan di luarnya banyak putihnya gitu loh. Seperti ini. Kekurung gitu loh. Mati. Bisa mati. Gitu. Ya jadi kira-kira itu. Untuk perbedaannya. Dari ketinggiannya seperti itu. Oke. Kita ulangin sekali lagi ya. Oke. Jadi. Pertamanya hitam hoshi. Ya. Putihnya sini. Hitamnya blok. Putihnya maju. Hitamnya ambil gila ya. Ya. Sekali lagi disini boleh atau disini juga boleh. Nextnya. Putih disini. Atau disini. Gitu ya. Jadi. Kira-kira disitu dulu. Oke. Ya. Teman-teman kalau misalkan belum jelas ya. Teman-teman bisa mundurin lagi. Mungkin coba diulang lagi. Atau di pause dulu juga silahkan. Silahkan juga kalau misalkan kalau masih ada bingung. Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke. Silahkan like. Subscribe. Comment juga. Atau silahkan share juga mungkin kalau ada teman-teman lainnya yang menyukai ego, baduk, atau weci. Ya. Terus. Saya akan membagikan beberapa informasi di kolom deskripsi di bawah. Jadi mungkin teman-teman yang sedang mencari peralatan. Atau yang pengen belajar. Atau dan lain sebagainya. Ya. Mungkin ada beberapa info yang teman-teman bisa dapat dari kolom deskripsi di bawah. Oke. Jadi videonya sampai di sini dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.